Nathalie Holzer mengaku serba salah untuk menanggapi tuduhan memiliki hubungan spesial dengan manajer Sule, Panji Komara. Ia seolah menyinggung moaps terdapat video sur 20 detik antara dirinya dengan Panji Komara. Bukan hanya Nathalie Holzer yang kembali angkat suara, Panji Komara juga melakukan hal yang sama. Ia bahkan meladeni tudingan para netizen soal memiliki hubungan dengan Nathalie Holzer. Seperti apa penuturannya? Yuk simak artikel di bawah ini. Akhir-akhir ini Nathalie Holzer dituduh berselingkuh dengan manajer sendiri, Panji Komara. Beredar video di Youtube yang memberikan judul, Video Sur 20 Detik. Nathalie Holzer sudah 4 kali dioboh-oboh oleh manajernya. DJ Kati Butterfly pun langsung melaporkan hal ini kepada Nathalie Holzer dan segera ikut mengunggahnya. Astagfirullah, semoga dibalik fitnah ini, menjadi penghapus dosaku ya Allah, amin. Tulis Nathalie Holzer melalui Instagramnya baru-baru ini. Dalam kesempatan berbeda, Nathalie Holzer kembali menyinggung tuduhan berselingkuh dengan Panji Komara saat melakukan siaran langsung Instagram. Ia seolah santai menanggapinya dan menganggap isu tersebut termasuk penghapus dosanya. Setelahnya, Nathalie justru mengaku dirinya selalu dalam posisi serba salah. Terus disuin sama manajer sendiri selingkuh, Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Semoga ini menjadi penghapus dosaku nanti, amin. Gak ada masalah apa-apa, cuma di luaran sana yang mengebar-geber, gebar-gebor, kata Nathalie Holzer dikutip dari Youtube Star Pro Indonesia, tanggal 29 Juni 2021. Pokoknya aku ini serba salah lah intinya. Dari awal nikah dibilang mau hartanya. Dari mualaf dibilang jual agama, pokoknya salah terus gak apa-apa. Semoga menjadi penghapus doa aku. Yah namanya juga manusia wilyah, kadang kalau ngeliat juga sakit hati, tutupnya. Berbeda dengan Nathalie Holzer yang menanggapinya dengan bijak Panji Komara justru murka. Ia memperlihatkan beberapa akun yang justru penasaran dengan kabar hoax video sur 20 detik dirinya dan Nathalie. Ia pun menyimpan nama akun-akun tersebut dan melayangkan ancaman. Bangun tidur bingung ada rame-rame apa lagi. Kok banyak yang komen dan dem? Sebagian yang saya capture dari banyaknya yang komen. Jadi si penyebar fitnah nantangin ya. Oke baik tunggu saya pulang ke Indonesia. Tegas Panji Komara melalui instastory at Panji Komara. Bukan hanya itu, Panji Komara dengan tegas memperhatikan netizen yang menyebar hoax video sur dirinya dan Nathalie Holzer. Ia mengancam akan membawa sang penyebar hoax ke dalam penjara dan tidak akan memaafkannya. Masih gue pelototin nih sama yang nyebar fitnah 20 detik. Jangan sampai gue seret ke penjara baru sadar. Maaf saya hilaf basi. Ungkap Panji Komara tertuju pada penyebar fitnah video sur 20 detik yang melibatkan dirinya dan Nathalie Holzer, istri Sule.